Setelah publik disuguhi sosok Eyang Subur beberapa bulan terakhir, kini muncul satu Eyang lagi yaitu Eyang Aswong. Ya, nah Eyang Aswong ini adalah sosok dibalik beredarnya uang palsu sebesar 1,2 triliun rupiah di Bogor, Jawa Barat. Ini adalah rumah UM, seorang tersangka pengedar uang palsu yang menghebohkan Bogor dan sekitarnya. Rumah ini kini sepi, padahal sebelumnya rumah ini selalu ramai dikunjungi banyak orang. Apalagi setiap malam Jumat. Konon rumah ini dilengkapi dengan fasilitas banker. Di rumah inilah, banker sedalam 160 cm dan lebar 2 meter dibangun oleh pelaku yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang palsu sebesar 1,2 triliun. Banyak warga yang tertipu ratusan juta rupiah oleh pelaku dengan dali uang tersebut akan digunakan untuk membangun yayasan. Namun hingga tahun kedua yayasan yang menjanjikan tersebut tidak kunjung dibangun. Bahkan keuntungan yang dijanjikan juga tak kunjung diberikan. Bahkan sosok Eyang Aswong yang dipercaya mampu menggadakan uang dan bisa mendeteksi adanya harta karun ini juga belum diketahui keberadaannya kini. Semua korban yang ingin menggadakan uangnya selalu diminta membawa ayam hitam untuk disembeli. Di rumah inilah. Gambar naga, denger laut. Oh disana. Itu tiap kapan? Tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat pasti ya. Iya. Ritualnya seperti apa pak? Kalau saya lihat kan disana gambarnya ada gambar. Komunitas penggadaan uang ini sangat tertutup. Mereka sering melakukan ritual-ritual khusus di kawasan pelabuhan Ratu Skabumi. Sebenarnya warga sudah menolak keberadaan komunitas ini. Dari catatan kepolisian pada tahun 2010 UM sempat ditangkap Polres Skabumi dengan kasus yang sama. Sedang pada tahun 2011 pelaku juga kembali berurusan dengan polisi saat akan mengeksekusi rumahnya yang berada di atas lahan milik negara. Kini polisi masih memburu yang aswong yang konon mampu menggadakan uang itu. Dari Jumana, Kontributor Bobor, Jawa Barat.